Aku kan, jadi kayaknya kelihatannya gak sopan, tapi bener pak Begitu yang ketemu pelaku mah Akhirnya dia mikir tuh, iya juga ya Ustadz gua aja begitu apalagi pendeta ya Bener pak Yuk, Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, jadikan teman-teman yang sekarang punya masalah reda Oh memang hidupnya lagi bermasalah Jadikan lisan mereka mampu memohon ampun padamu ya Allah Amin Jadikan hati mereka pasrah, betul-betul pasrah kepadamu ya Allah Apa kedah yang terjadi, mereka semua bisa menerima keadaan apapun yang kau tetapkan Amin Ya Allah, jadikan mereka juga orang-orang bersyabar Amin Dan jadikan kami semua orang-orang yang bersyukur Bahwa kesusahan yang kami hadapi Relatif masih lebih baik daripada kesusahan orang-orang di sekeliling kami Amin La ilaha illallah wahdah Sodaq wa'adah Wa nasora abdah La hawla wa la quwati labillah Wa alhamdulillah rabbi Jadi kita nolongin orang itu tidak selalu dengan harus pakai duit kita Jadi saya ngajarin benar nih Jangan sampai apa yang dikhawatirkan sama ulama-ulama ketika saya memulai sedekah Jadi rupanya gini ya Dari dulu itu sebenarnya para alim ulama itu sudah mengetrek di urusan sedekah Tapi mereka dengan kealimannya, dengan kearifannya, dengan pengetahuan akan sedikit tentang bayang-bayang masa depan Bukan masa depan banget, bayang-bayang Mereka kemudian menahan Tidak menjadikan ini sebagai subjek utama Sebagai objek utama dakwah Maka ketika mereka melihat ada satu anak muda ini Tiba-tiba berani-beraninya ngomong tentang sedekah Oh satu demi satu datang ke saya Memberitahu begini, begini, begini yang terjadi sekarang Salah satunya adalah begini Set muda Antum hati-hati Bab ceramah tata sedekah itu akan melahirkan banyak orang-orang lemah Bukan malah orang-orang yang kuat Kalau fondasi iman yang gak kuat, ntar jadi-jadi melintir Kalau kita langsung ngomongin babnya bab amal soleh Bab iman dulu di mana-mana Tapi karena memang harus ada yang berani ngomongin bab sedekah Maju, maju Abang-abang doain aja Oh begitu orang-orang ngomong Ternyata saya ngalamin Makanya di kuliah online di Wisata Tadidon Akhirnya saya tutup bab, semua amal soleh saya tutup Yang nomor satu saya munculin, bab apa coba? Bab kuliah tuh tawheed Babnya, bab kuliah tawheed Kalau tawheed udah benar Gak usah pakai dijanjiin A, B, dan C Malah dia bilang Ya Allah, apa yang kau berikan kepada aku Aku akan serahkan lagi kepada mu Walai jazaan Gak perlu tuh bayaran dari engkau, ya Allah Subhanallah ya Iya deh, saya tuh sebenernya rindu ya dialog sama yang pada disini Ntar habis komersial break Siapa yang pada mau nanya, yang hadir disini, nanya dah Karena yang datang banyak Ustad Di Malang juga, bahkan ada salah satu yang daftar pengen jadi santri Ustad Cuma udah tua banget Iya gak apa-apa Gak masalah Ada orang di depan nanti Tadi sempat bicara sama kita Mau cerita, iya sekalian pengen bilang bahwa Saya pengen jadi santri Ustad Tapi kita akan lanjutkan dialog kita Setelah kita saksikan jeda yang berikut ini Tetap bersama kami Dalam nikmatnya sedekah Pemirsa Yang ingin bergabung dengan kami Kami sudah buka line telpon di 0218 779 7000 Atau di 0218 779 8000 Pemirsa yang sudah ada di penghujung telpon Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Iya silahkan Ibu Ibu siapa di mana Oh iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh di NTP Silahkan di mana Jauh ya Iya silahkan Iya Ustad Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam Mungkin sekarang ini keluar dari masalahnya sekarang kan Temanya sekarang kan Keturunan Iya 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 Saya kebetulan Sampai saat ini Saya belum Menikah Belum apa Belum nikah Belum nikah Iya 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 Selanjutnya 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 Bulan Bulan-bulan kemarin ini Selanjutnya 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 Orang-orang Tuhan saya Orang-orang kedekat saya Umurnya berapa sekarang Ibu 27 Berapa? 27 Ya masih tangan 27 tuh ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah 28 deh nikah Ya Insya Allah Iya Enggak 27 sih Masih ini Masih Masih muda Peluangnya masih subhanallah Masalahnya apa Emang? Ya Ustaz kan Teman-teman kita Semuanya Angkatan Lagi itu Sudah pada nikah Oh iya benar Ya Ya Sudah berusaha Insya Allah Sudah sedekat Kemana kan dengarnya Di Ustaz Disuruh sedekat Sebanyak-banyaknya Biar itu bisa Henteng Yang kepengen sekarang Solusi Dari Ya Baik Ibu Terima kasih Sama-sama Di belakang Ibu Dari NTP Silahkan Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa Pak? Dimana? Hentum dari Kelapa Gading Pak Oh di Kelapa Gading Silahkan Bapak Gini Ustaz Saya hanya pengen cerita aja Ya Sejak tahun 2000 Saya sudah sedekat Sampai terakhir Bulan Maret kemarin 2009 Apalagi setelah Saya sering dengar Selama Ustaz Dan Alhamdulillah Selama kulm waktu Berapa tahun itu Saya tidak pernah sholat Sama sekali Pak Ustaz Tapi Tuhan Masih sayang kepada saya Ustaz Kajiban-kajiban sedekat itu Masih ada terus Maret kemarin Saya mulai sholat Ulimah waktu Tahajudnya Bahkan Duhanya Setelah saya sholat Pak Ustaz Malah saya ngeri Tuhan itu Ya emang Ngerinya Saya takut Malah banyak khawatir Kalau doa saya Tidak dikabulkan Ketika saya tidak sholat Saya nyantai-nyantai aja Pak Ustaz Jadi aneh saya Jadi mesti pikir Malah saya takutnya Semakin saya takwa Semakin saya sujud Saya semakin takut Kalau Tuhan menggoda saya Semakin diinjaklah saya Di ke bawah Semakin diinjaklah Rezeki saya Tapi waktu sholat Sebelum sholat Saya nyata-nyata aja Bahkan tujuki itu Sangat-sangat besar Pak Ustaz Tapi setelah sholat Saya makin takut Tuhan menggoda saya Dengan kemiskinan Jadi saya pengen Mesti gimana saya Tapi saya Bukan karena Di depan nelfon Gini Pak Ustaz Tapi dengan Sering mendengar cerama Pak Ustaz ini Saya melihat Ada keyakinan Saya bahwa Semakin tebal Bahwa Sudah hari ini Bisa memperkayak saya Tapi justru dengan sholat Saya jadi takut Saya takut Tuhan Menggoda saya Dengan kemiskinan Pak Ustaz Baik Gitu Pak Ustaz Jadi saya mesti gimana Pak Ustaz Terima kasih Bapak Silahkan Ustaz Yang pertama Kita berdoa Buat Ibu yang tadi Bukan ibu ya Mbak ya Mbak yang tadi Menurut-menurut Segera bisa dapat jodoh Amin Kalau bisa Tahun ini juga 2009 Dia Segera ada kepastian Menikah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Engkau yang mau mendengar Yang tadi yang nelfon Dan engkau berikan jodoh Buat dia Amin Dan engkau berikan jodoh Orang-orang yang melihat ini Yang tidak nelfon Kau berikan juga kepada Saudara-saudara kami Kawan-kawan kami Kerabat-kerabat kami Yang belum menikah Namun segera menikah Yang belum punya anak keturunan Namun segera berolah Anak keturunan Sementara kau berikan juga Hatinya keribaan Kesabaran Kebersyukuran Dan niatan Untuk terus melakukan amal soleh Hingga ketemu dengan dirimu Ya Allah Buat yang kedua tadi Emang ini sering Sering menjadi sebuah keyakinan Yang menyesatkan Kalau saya emang percaya Ini setan Termasuk kalimat begini Kenapa ya Kalau kita Dekat sama Allah Ujian banyak Tapi kalau jauh dari Allah Ujian sedikit Itu omongan Enggak bener Itu omongan yang Enggak bener Itu omongan-omongan Yang menyesatkan Omongan Seipon Ada tambahannya Arrojim Iya Saya tangan terkutuk Ape Ape pasal Begini Sebenarnya dulu Susah-susah juga Cuman hatinya Enggak berasa Ketika dia sholat Hatinya jadi hidup Jadi berasa itu Kesusahan Ada loh pak Yang disebut sama Allah Layak lemun Layas urun Dia enggak tahu Dia lagi susah Yang layas urun Dia enggak tahu Dia enggak